Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto tak menampik bakal ada penambahan tersangka menyusul Krasirich Surabaya, dinar Wahyu Saptian Divrik alias Wahyu Kenzo, yang diduga menipu 25 ribu orang member investasi robot trading, Autotrade Gold, ATG, hingga merugi sekitar 9 miliar rupiah. Selama beberapa pekan mendatang, penyidik bakal memeriksa sejumlah orang yang terlibat dalam manajemen pengelola aplikasi investasi robot trading ATG tersebut. Mulai dari manajemen pengelola aplikasi robot trading tersebut, bagian keuangan, marketing, manajer kantor, hingga istri dari Wahyu Kenzo. Indikasi adanya penambahan tersangka tersebut juga sudah disampaikan secara lugas oleh Hermanto pada kesempatan sebelumnya. Dalam konferensi PERS di Mapolda Jatim, pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, kemarin, Hermanto mengatakan, pihaknya sudah memeriksa beberapa pihak manajemen dari robot trading tersebut. Diberitakan sebelumnya, Satres Krim Polresta Malang Kota telah melibatkan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk menelusuri aset milik tersangka. Termasuk melacak keberadaan aset-aset yang diduga berada di luar negeri, seperti Amerika, Perancis, dan Rusia. Kami masih mendalami terhadap tersangka. Kami akan mengundang nanti beberapa hari ini, yaitu istri, sebagian keuangan, para kantor orang-orang manajer yang ada di perusahaan dari ATGT sendiri. Ada berapa, Nath? Kita masih melihat kemungkinan masih banyak, selalu akan berkembang.